Impact Kids Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita Yang rela mati di atas kaisalik dari kita Pada pagi hari ini Sebelum kita memulai segala aktivitas kita Di pagi ini kita mau Mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu Firman Tuhan memberkata apa kepada kita hari ini Yuk boleh disiapin alkitabnya Yuk sekarang kakak siapin Aja kita untuk bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tanganmu Kami bersyukur buat nafas itu Kesehatan yang Tuhan berikan Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firmanmu Tuhan yang memimpin kami Sehingga kami bisa mengerti firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Dan mengucap syukur amin Shalom adik adikku semuanya Teman-teman semuanya yang dikasih Tuhan Pada pagi hari ini Firman Tuhan mengingatkan kita untuk Mendekatlah kepada Tuhan Dan jalan hubungan yang baik Dengan sesama Nah adik adik firman Tuhan berkata begini Dalam dibani pasal yang ke-10 ayat 22 Karena itu Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas Dan keyakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita telah dibersihkan Dan dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasu dengan air yang murni Kemudian di ayatnya yang ke-23 dikatakan begini Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan Pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya setia Di ayat 24 Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong Dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Di ayat ke-25 Janganlah kita menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling mengasihi Saling mengasih hati Dan semakin biar melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Nah adik adik pada pagi hari ini Dinyatkan supaya kita dapat mendekatkan diri kita Kepada Tuhan Teman-teman Kita tidak bisa melakukan apa-apa Tanpa Tuhan Kita adalah ciptaan Tuhan Sementara Tuhan adalah pencipta kita Mungkin ada yang merasa paling hebat Paling pintar Bisa segalanya Tetapi kemampuan manusia adalah tasnya Kemampuan manusia Terkadang bisa Hilang Mungkin bisa berkurang Manusia punya kelemahan dan kekurangan Dan kita diingatkan supaya kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan Karena kita percaya Tuhan Satu-satunya pengharapan kita Tuhan satu-satunya yang menopang kita Yang memberikan kita kekuatan Nah disini juga kita diingatkan bahwa Kita harus menjalin hubungan yang baik Kepada orang lain Kepada sesama kita Untuk itu dikatakan Marilah juga kita Saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong Dengan kasih dan kekejaan baik Nah teman-teman Teman-teman semuanya Sangat perlu kita untuk menjalin hubungan yang baik kepada Tuhan Dan terlebih juga kepada sesama kita Tuhan menciptakan kita tidak sendiri Tuhan menciptakan manusia Bersama-sama dengan orang-orang lainnya Dan disinilah Tuhan Mengajak kita Supaya kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita Bagaimana kita bisa menjalin Komunikasi Hubungan yang baik Kita saling mendorong Menasehati Teman-teman ada kalanya Kita bisa menjadi Alat Untuk orang lain Kita bisa menjadi Tempat orang lain curhat Kita bisa menjadi tempat Orang lain Untuk meminta bantuan Bahkan mungkin kita juga bisa Datang kepada orang lain Untuk Meminta bantuan Untuk meminta Nasehat-nasehat Dukungan-dukungan Ya Untuk itu Maka kita Tidak bisa hidup sendiri Kita memerlukan orang lain Kita membutuhkan orang lain Tuhan menciptakan manusia Dan manusia adalah makhluk sosial Yang artinya Kita membutuhkan orang lain Kita tidak bisa hidup sendiri Tuhan saja menciptakan Adam Dan ketika Tuhan menciptakan bahwa Tidak baik manusia itu Hidup seorang diri saja Oleh sebab itulah Tuhan menciptakan Tawa Yang menjadi penolong Yang menjadi pendamping Bagi Adam Dari situlah kita melihat bahwa Manusia tidak bisa sendiri Manusia Tidak bisa melakukan Segala sesuatunya dengan sendiri Tapi manusia Menbutuhkan orang lain Untuk itu Kita diingatkan bisa Ya Bisa menjalin hubungan yang baik Bisa mempererat hubungan kita Baik kepada Tuhan Maupun kepada Sesama kita Kita yang sudah Percaya kepada Tuhan Kita yang sudah diselamatkan Kita yang sudah Dikasihi oleh Tuhan Kita juga harus Mempraktekannya kepada orang lain Dengan cara Menolong orang lain Bisa menasihati orang lain Mendoakan orang lain Begitu juga dengan kita Ketika mungkin kita punya masalah Kita juga perlu bantuan orang lain Untuk itu Kita saling Terhubung Satu sama lain Seperti anggota tubuh kita Yang memiliki banyak Anggota tubuh Tetapi Semuanya punya fungsinya Masing-masing Dan Semuanya saling Saling mendukung Dan saling Mendorong Satu sama lain Semuanya berguna Tidak ada yang tidak berguna Begitu juga dengan kita Walaupun kita berbeda-beda Kita berasal dari manapun Kita berarti Kita berharga Kita Memerlukan orang lain Dan kita juga dibutuhkan Dan diperlukan oleh orang lain Dan lebih-lebih kita Membutuhkan Tuhan Yang adalah pencetak Adik-adik Demikian firman Tuhan Pada pagi hari ini Kayaknya kita bisa menanamkan Di dalam hati kita Bahwa Tuhan Ya Tuhan adalah Pencetak kita Untuk itu Kita perlu mendekatkan diri kita Dan Kita juga perlu Mendekatkan diri kita Kepada orang-orang lain Pada sesama kita Mendorong mereka Menolong mereka Menghibur mereka yang sedih Demikian firman Tuhan Pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari berdoa Terima kasih Tuhan Buat kelemahmu Kiranya kami menjadi Anak-anak yang bisa Saling menasamati Yang bisa saling Mendoakan sesama kami Tidak berlebih kami menjadi Anak-anak yang Semakin mendekatkan diri Kepada Tuhan Takut-takutnya Terima kasih Tuhan Yesus Segala kegiatan kami Pada pagi hari ini Kami silahkan Kedalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Selamat pagi Teman-teman semuanya Adik-adik semuanya Tuhan Yesus memberkati IMPACT KIDS